Terima kasih Tempat untuk curhat bisa juga Tanggung Buat orang-orang Buat Ya buat individu-individu itu Buat tunjukin siapa dirinya disana Kayak family trip gitu Jadi family trip ini banyak Pengalaman yang bisa aku ambil Dan juga family trip itu Yang dimaksud family itu Ya anggota himpunan ini Jadi bedanya dari tahun kemarin itu Himpunan kali ini itu Lebih rame Banyak wajah baru itu pasti Yang paling pentingnya itu Ada semangat baru gitu Dan juga ada Pemikiran-pemikiran baru Yang bisa dijadikan motivasi gitu Masif itu semacam Ikatan Yang Disitu kita Belajar Belajar arti dari Tanggung jawab Belajar dari arti saling Memiliki Saling Merangkul satu sama lain Intinya Keluarga itu Saling menguatkan dan Men-support Kalau dibilang Dulur ya Dulur Tapi dia bilang Rekan Cuma rekan juga Jadi Kalau menurut saya juga Sebenarnya ya Sesimpel Dulur Selama ada di masif Tentunya Sangat beruntung Bisa Berada di lingkungan ini Kenapa demikian Karena Saya dapat berkumpul Dengan orang-orang Yang luar biasa Apa yang kita miliki Atau kemampuan kita tuh Lebih jauh Dari apa yang kita bayangkan Sebelumnya Dan Masif tahun ini Yaitu berani Kita berani mengambil resiko Dan Alhamdulillah Hasilnya juga Memuaskan Seru dapat Ilmunya dapat juga Teman Eh Bukan-bukan teman sih Yang lebih tepatnya keluarga Mungkin untuk negatifnya tuh Kayak Kita Mungkin berbeda pendapat Terus Guyonnya mungkin berlebihan Itu Ya Sebenarnya sih Masuk negatif juga sih Itu Kalau menurutku sendiri Masuk positif Soalnya Dari situ Kita juga bisa menilai Keluarga kita sendiri Dan juga Bisa juga Buat masukan Untuk himpunan Tahun depan Lek misalnya Kerungu jeneng dolur Atau Kedengaran nama Dolur itu kan Kadang Risi Maksudnya dolur ini kan Lek jenengi dolur Lek misalnya Awak mau Hendulai salah Atau masalah Ya pasti Ono Malah Kebanyakan Kalau namanya saudara itu Kebanyakan Berantemnya Nah itu kadang Bikin struggle Malah Apa ya Malah kesannya Kalau misalnya banyak masalah Kayak yang Negatif Terus Sebenarnya masalah itu Yang menguatkan kita Orang-orang Yang mau merelakan Waktunya Jadi Kalau kalian Belum bisa Merelakan Atau meluangkan Waktunya Kalian masih Belum bisa sepenuhnya Masuk Di masif Karena Di masif itu Gak cuma Bilang Ngurusi diri sendiri Karena Kita juga Penyataan menjawab Buat Ngembangin Sumber daya yang ada Di pasirko Khususnya Di sistem formasi Pesan buat Himasif Buat Ya Selanjutnya Kita jangan Buat Kepengurusan itu Jangan anggap Dalam pengurus itu Teman Tapi anggap Kepengurus itu Keluarga kita sendiri Teman-teman Pengurus Selanjutnya Membanlah Amanah Sebagai Pengurus Himasif Dengan baik Dan Bekerjalah dengan Ikhlas Dalam kita Berorganisasi Meskipun Masalah datang Dari Manapun Meskipun kita Dijatuhkan Jadilah seperti Uang ini Dia tetap Ternilai Dan diberhitungkan Oleh semua orang Jadi aku terima kasih Banget buat Kalian yang udah Kedisama Bersama 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 Membangun Panggung Himasif Tahun ini Tetap Jaga Nama Baik Himasif Karena Himasif Tanpa Kalian Bukan Apa-apa Kamu Yang terpilih Kamu Yang benar-benar Dipilih Dari teman-teman Kamu Sudah Menyingkirkan Banyak Orang Di Angkatanmu Atau Di Angkatan Lain Jadi Gunakan Kesempatan Itu Buat Berproses Kesannya Beda Jadi Punya Tanggung jawab Lebih Karena Aku harus Menjalankan Roda Organisasi Ini Dan Berkat Teman-teman Semua Aku Bisa Sampai Di Titik Ini Sampai Di Titik Dimana Aku Sudah Merasakan Pentingnya Berorganisasi Gak Cuma Kuliah Jadi Aku Tahu Artinya Tanggung jawab Berpikir Mencoba menjadi pendengar yang baik Mencoba Menyelesaikan masalah bersama Mungkin Itu aja Oke Terima kasih Sama-sama Simpunan Masjua Terpormasi 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 Terima kasih.